Halo teman-teman bertemu lagi dengan Yusuf Motoboy disini oke pada video kali ini saya mau menampilkan kondisi si Supra itu setelah ganti dan ya kaki-kaki atau pelek depan belakang ke dari pelek ruji ke pelek palang Oke kondisinya seperti ini langsung saja Oke dari jauh seperti itu untuk yang depan ini saya memakai pelek palang 8 merknya nose racing ya ukuran 140 untuk yang belakang itu tanpa merek balangnya enam ya tromol besar jadi ini kaki-kaki semua ini full pakai punya Yamaha ya oke punya Yamaha dan banyak pun juga sudah saya ganti ya untuk ban depan itu ukurannya 80 per 80 ring 17 ini merupakan kursa Terminator ya bisa kalian lihat maaf ini enggak kelihatan juga ya seperti itu ini 80 per 80 dipakai in dipakai di velg 140 aja seperti ini menurut saya ini sangat pas sekali dan untuk yang depan untuk yang belakang ini ukurannya 90 per 80 ya ini mereknya Primark ya Primark SK-03 Hai Primark SK-03 seperti ini dan ini bentuknya seperti ini enggak tahu kenapa ini alurnya ini kok besar-besar biang sangat beda sama dia buruk rusuh itu ya seperti itu jadi bisa kalian lihat dari jauh jadinya seperti ini jadi lebih gambut dan belakang itu lebih padat gambut gitu rasanya kalau dari belakang posisinya seperti ini sudah saya atur bos bosannya supaya pas tengah dan seperti itu jadi ini full pelet depan belakang itu full Yamaha ini juga Yamaha tromol besar satu set tutup tromol sama nabgirnya kalau mau pasang ini pakai armsogun kalau mau pasang juga ada di video saya semuanya pokoknya velg Yamaha ini depan belakang ini semuanya ada di channel saya kalau mau pasang juga kenapa saya pilih ini velg Yamaha ini untuk yang belakang soalnya girnya itu banyak pilihan ukurannya mau 36 37 38 39 40 ada semua dan untuk yang depan itu piringannya pakai piringan yang datar ya juga banyak modelnya nah ini piringannya pakai piringan yang datar dan ini pakai blender 1 cm kita seperti ini ini kalau piringan TDR ukurannya 220 milik standar saja ya seperti itu tinggal diatur bos bosannya kanan kiri disesuaikan dan ini sudah sangat pas sekali satu jari ya di sini juga satu jari jadi ukuran segini tidak enggak suruh mungkin kalau lebih besar lagi enggak suruh ya seperti itu kondisinya bila kalian penasaran oke seperti itu jadi sebelumnya yang jari-jari itu saya ganti ke velg ini ya biar tampilannya lebih sporty lagi oke untuk band belakang saya rasa kalian sudah menonton video saya sebelumnya kalau band primax ini susah banget untuk keluar hilnya ini bibir bandnya ini susah banget rata dan geol-geol dan dan kemarin saya bawa ke bengkel dengan kompresor yang besar ya baru bisa keluar dan ini masih keras banget emang saya biarkan seperti itu biar bandnya ini mapan dulu jadi jangan dikempesin dulu nanti kalau dikempesin atau disesuaikan anginnya nanti hilnya ini masuk lagi ke dalam ya jadi seperti itu dibiarkanlah dipakai satu minggu dua minggu nah nanti juga kalau sudah mapan baru kalian sesuaikan anginnya ya biar tidak terlalu keras banget ini masih kuras bianget pol ini nggak tahu 100 PSI mungkin ada ini kuras bianget jadi kalau lewat jalan itu wah enggak enak banget tapi ya seperti itu caranya kata bengkelnya seperti itu harus ditunggu dulu biar mapan baru nanti dikempesin sedikit demi sedikit gitu jadi jangan langsung dikempesin banyak atau disesuaikan gitu biar mapan dulu banyak ya seperti itu resiko pakai ban yang murah ya kalau untuk licin ini menurut saya enggak licin juga alurnya masih banyak alurnya masih adalah daripada SK 01 itu alurnya sedikit banget seperti itu tapi ini baru pemakaian beberapa minggu ya oke seperti itu teman-teman jadi semoga video ini bermanfaat kalau kalian mau ganti ban atau pelet ya ini sangat rekomendasi sekali pelet Yamaha enggak enak ini diduk direm-rem enak ini pakem sekali soalnya tromelnya besar oke seperti itu semoga video ini bermanfaat buat kalian semua mungkin selanjutnya ini Hai saya mau ganti rantai ini mungkin selanjutnya ya soalnya set kalau motornya sudah bagus udah bersih tak tapi rantainya masih buluk seperti ini udah hitam seperti ini mungkin ya kurang menarik ini mungkin selanjutnya saya akan ganti yang gold ya ini kan ukurannya 428 disesuaikan dengan ukuran kirinya ya 428 mungkin saya akan ganti ke yang gold warna emas itu lebih bersih terlihat semoga seperti itu ya teman-teman semoga video ini bermanfaat ya semoga video ini bermanfaat terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe subscribe